Jenasa Gervasius Gedo, korban tenggelam di Bendugan Napungete, akan dikuburkan sore ini, Kamis 1 September 2022. Informasi yang dihimpun dari pihak keluarga, upacara penguburan akan dimulai sebelum matahari terbenam mengingat kondisi jenasa kurang memungkinkan. Martinus Jagovila Perangkat Desa setempat menerangkan upacara penguburan diawali dengan seremonial adat dan dilanjutkan dengan ibadat keagamaan katolik. Hingga saat ini, ratusan pelayan sudah memadati tenda duka sebagai bentuk penghormatan terakhir, sekaligus memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk diketahui, Gervasius Gedo tewas tenggelam saat menyeberangi Bendugan Napungete pada Selasa 30 Agustus 2022. Jasad ayah dua anak ini baru ditemukan siang ini, Kamis 1 September 2022 setelah upaya pencarian memakan waktu 34 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!